Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uang Indonesia, ketika ke Malaysia, ketika ke Singapura, ketika ke Brunei, ketika ke Thailand, ketika ke Amerika dan lain sebagainya Pasti mempunyai mata uang tersendiri Nah disini guys kita akan melihat review ini guys ya pecahan-pecahan daripada uang ringgit Dan saya ingin tahu sekali bahwasannya apa saja sih yang kita tahu kan 5 ringgit, berapa ringgit? 5 ringgit, 10 ringgit Berapa lagi? 50 ke 100 ke 200 ribu ke Nah disini kita akan melihat guys review daripada lensa review Dia mereview istilahnya uang ringgit Malaysia Mungkin pecahannya dan juga istilahnya dari kecil sampai ke besar So langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke sekedar mengingatkan buat yang belum subscribe silahkan subscribe guys Nyalakan juga loncengnya dan buat teman-teman semua support terus channel ini dengan like sebanyak-banyaknya dan juga komentar Oh oke Mengenal pecahan ringgit Malaysia Oke Oh Oke saya tengok disini beda-beda warna aja ya guys Tapi untuk profilnya atau fotonya itu sama semua ya Kalau di Indonesia itu beda-beda guys Di Indonesia itu Oke disini ada uang guys Disini dari 1000-2000 adanya cuma segini ya guys Nah ini aja beda Ya kan beda Ini ada Jut Mutia ya kan Terus disini juga ada Muhammad Hosni Tamrin Nah Adalah beda lagi nih Frank Kaisipo Nah beda guys Tapi kalau di Malaysia Kalau kita lihat disini ya kan Nah kita lihat disini beda-beda warna aja Tapi semua fotonya sama Oke Pecahan-pecahan apa saja yang ada Oke Mata uang Malaysia adalah ringgit Malaysia Nah sekarang yang ada di depan saya ini Pecahan-pecahan dari ringgit Malaysia Oke Oh 100 yang warna ungu ya Satu ringgit Malaysia Itu berbanding dengan 3500 Oke Jadi untuk 3500 rupiah Itu berbanding dengan satu ringgit Malaysia Aha Pecahan-pecahan yang ada saat ini Yang di depan saya Saya tanya Yakni Uang 100 ringgit Uang 100 ringgit Berarti 350 Oke Apakah di belakangnya beda ya Oh iya beda-beda di belakangnya guys Di kura-kura gitu Sepuluh ringgit Oke Ada bunga gitu Yang lima ringgit Oh ada burung Satu ringgit Belakangnya apa Oke Wow Wow bulan Perbedaan material yang ada di ringgit Malaysia saat ini Yakni 100 ringgit itu bahannya kertas Aha 50 ribu ringgit 50 ringgit Bahannya juga kertas Oke 20 ringgit Sama bahannya juga kertas 10 ringgit Yang lima kayaknya Yang lima sama satu beda tuh 5 ringgit Bahannya plastik Oke Gak gampang ini ya Kena air juga gak rusak Juga bahannya plastik Nah kebetulan saya ada uang yang Pecahan 10 ringgit dan 1 ringgit yang lama Oke Nah seperti ini Oh beda lagi Kertas Nominal 1 ringgit Bahannya kertas Oke Sama ya Untuk gambarnya Oh wow Iya benar Sedangkan 10 ringgit Juga bahannya kertas Oke Nah kita bandingkan 1 ringgit yang lama Dengan 1 ringgit yang baru Seperti ini Oke Oke Yang berbeda Yang berbeda Yang baru itu mempunyai Gambar Buna Melati Ah ada bunganya tuh Tapi ada di bawah Gambar di belakang Yangpung Berbeda Seperti ini Tapi sama tetap Wow bulan ya Bisa diperhatikan secara Sama Oh iya Lebih full Kalau yang baru ya Oke Seperti ini Oke Cetakan baru Oke 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 Nah ini beda banget guys Bunga sama itu ya Sama kereta Oke Oh masih ya Kalau dari money changer itu uangnya bagus-bagus Eh 1 sen 50 sen ada tak 10 ringgit 10 ringgit 5 ringgit Dan 1 ringgit Oke Oke Tapi saya belum mempunyai uang tersebut Oh enggak punya Nanti kita bisa dapat dan kita bisa Lihat juga seperti Oke Bener-bener Bermanfaat banget sih Jadi kita tahu gitu loh guys Subscribe Dan komen Oke Oke Alright guys Selesai videonya So itulah tadi Pecahan-pecahan Ringgit Malaysia Yang coinnya gak ada guys Disini Nah disini guys Kalau di Indonesia Ada coin 500an Sama 1000 Ya kan Nah 500 ini Ada 2 disini guys Nah seperti ini ya Kelihatan gak sih Teman-teman Nah seperti inilah Nah coinnya seperti ini Ya gak kelihatan dong Coinnya seperti ini guys Dan ini yang 1000 1000an ini Beda bahannya dengan yang 500an ya Dan kalau kita tahu Istilahnya di Indonesia itu Banyak sekali pecahan-pecahannya Jadi kalau di Indonesia Ada 1000 Ada 2000 Nah 1000 ini Ada 2 opsi ya kan Ada 1000 kertas Ada juga 1000 coin Seperti itu Ini cetakan baru ya Jadi Apa ya Lebih-lebih ke ringgit aja Kalau coin gitu guys Nah untuk pecahannya 2000 Terus ada 5000 Terus ada 10 ribu Terus ada 20 ribu Ya kan Nah setelah 20 ribu Nanti masuk ke 50 ribu Setelah 50 ribu Baru masuk ke 100 ribu guys Nah disitu pecahan-pecahan Uang Indonesia Nanti mungkin saya tampilkan disini ya Jadi buat teman-teman sekalian Biar tahu juga istilahnya Uang Indonesia itu Ada pecahan-pecahan itu sendiri Seperti itu guys So mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat buat kita semua Terutama buat saya Jadi kita tahu bahwasannya di Malaysia itu Ada pecahan-pecahannya Yang pertama itu 1 ringgit Ya kan Lepas itu 5 ringgit 10 ringgit Terus setelah itu 20 ringgit Setelah 20 ringgit Ada 50 Sama 50 itu baru 100 Seperti itu teman-teman Hampir sama sih dengan Indonesia Gitu kan Cuman disini tidak ada pecahan 2 ringgit Nah ya kan Kalau di Indonesia itu Ada pecahan 2 ribu Jadi 1 ribu 2 ribu Terus 5 ribu 10 ribu 20 ribu 50 ribu 100 ribu Nah disitu Di Malaysia ini ada Berapa ya Kalau kertasnya mungkin ada 6 ya Ada 6 Sedangkan di Indonesia sendiri itu ada 7 ya kan So ini sangat-sangat menarik sekali Dan informatif sekali Buat kita semua yang baru Istilahnya Ingin kesana Gitu kan Dan kita pengen tahu Istilahnya uangnya itu bagaimana So terima kasih buat teman-teman semua Semoga bermanfaat Yang terpenting adalah Syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita Berapapun rizki yang kita dapatkan Rizki itu tidak hanya uang Tapi kesehatan kita ini yang sangat-sangat berharga guys Uang bisa dicari Tapi kesehatan Nah kesehatan kalau kita ada sakit ya kan Masya Allah Semoga kita dijauhkan daripada Mara bahaya malapetaka bencana dan balak Dan juga istilahnya penyakit ya Segala macam penyakit Sehingga kita semua tekun beribadah ya kan Istiqomah dalam beribadah Dan ibadahnya orang yang istiqomah beribadah ya kan Ketika dia sakit Maka tetap dihitung ibadah Itulah keistimewaan kita guys Jadi kalau kita istiqomah dalam suatu istilahnya Ibadah ya kan Istilahnya kalau kita dalam sehari itu Sholat Dhuha ya kan Berapa rokaat 8 rokaat atau 12 rokaat ya kan Nah lepas itu Sorenya kita buat lagi Tapi istiqomah Continue ya kan Solawat ya kan Sorenya kita solawat sebelum maghrib Ataupun membaca Al-Quran sebelum maghrib Dan itu menjadi rutinitas kesaharan kita Lalu kita sakit Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tetap menghitung pahala yang sama Allahu Akbar Sangat-sangat menyenangkan sekali Terima kasih sudah tengok video ini guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya channel ini guys Dan juga lensa review Linknya ada di deskripsi ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax